Baik, kita akan mencoba membuat program untuk mendeteksi sensor accelerometer ya, dan inputan yang kita terima akan dipakai untuk menggerakkan astronot ini, oke. Oke, jadi untuk pertamanya, pertama kali yang Anda lakukan adalah mematikan dulu, Anda klik ke game handler, kemudian ada dua script yang nyantol di sana ya, yakni game handler dan player input yang Anda matikan dulu. Kemudian kita akan bikin script baru, di folder script, klik kanan, create, C-sharp script, kita ketik astro, handler, oke. Kemudian script ini kita tempelkan atau kita cantelkan dengan si astro stray, ya, astro stray, jadi ini awalnya belum ada ya, saya drag ke astro stray, ya, jadi astro handler-nya Anda drag ke astro stray, oke, double click astro handler-nya, nah, pertama-tama kita ingin agar inputan value accelerometer-nya bisa terbaca dan tampil di layar, oleh karena itu kita membutuhkan debug text-nya, jadi kita akan pakai serialize field, kemudian private, using-nya adalah using tmpro, ya, harusnya seperti ini, txt debug, ya, nah, text match pro ugui, ini akan dipakai untuk menampilkan nilai yang terbaca di accelerometer. Oke, nah, secara default, input system untuk accelerometer atau sensor-sensor lainnya itu mati, ya, jadi Unity butuh meng-enable-kan dulu agar bisa dibaca, ya, diakses. Nah, karena itu kita pakai on-enable, ya, dan sekalian juga on-disable. Pada perintah atau pada fungsi on-enable, kita hidupkan, apa namanya, accelerometer-nya, ya, jadi ini kita akan, sebentar. Oke, nah, ini kita coba using dulu, ya, using unityengine.input, nah, ini kasus di mana input systemnya tidak terbaca di sisa saya, ya, jadi untuk mengatasi ini, bug ini, kalau di, ini ya, kalau Anda kebetulan pakai visual studio code editor, nah, caranya adalah Anda balik lagi ke unity, kemudian Anda akses edit preferences, kemudian Anda klik external tool di sana, kemudian Anda pastikan registry package-nya tercentang, ya, tercentang, kemudian akan regenerate project files. Oke, regenerate project files, Anda klik itu, kemudian Anda buka lagi si subscribe-nya, kemudian kita akan coba menganggir input system, hingga visual studio code-nya berhasil, ya, mengenali, ya, program c-sisa kita, ya, jadi itu, ya, using unityengine.input system. system.enable.device.accelerometer.current, ya, ini dipakai untuk mengenablekan device atau mengenablekan sensor aksilometer, dan sebaliknya, pada bagian disable, Anda bisa panggil input system.disable.device.accelerometer.current. Oke, nah, bagaimana cara kita membaca ini, ya, akcelerometer.current.accelerations.read value, oke, ini akan mengembalikan vector tree, ya, jadi Anda simpan di sebuah vector tree, akceleration, kemudian kita gunakan informasi ini untuk menggerakkan si astro, ya, untuk menggerakkan si astro, kita pakai rigidbody-nya untuk menambahkan, apa, force, ya, jadi disini saya akan akses get component, rigidbody2d, ya, add force, oke, dan force, em, disini saya akan menggerakkan hanya di, ini ya, sumbu, sumbu X-nya, ya, kanan-kiri aja, tidak lompat, karena akses dari akcelerometer, akcelerometer, X-nya adalah ke kanan dan X negatifnya ke kiri, sama persis dengan koordinat world space-nya unity, maka ini memudahkan kita, ya, ketika memappingkan hasil value dari acceleration ke, apa, karakter yang kita buat, jadi disini kita buat new vector2, ya, dimana gerakan kiri kanannya kita ambil dari X, acceleration X, karena nilainya kecil, ya, antara 0 sampai, ya, artinya kecil sekali, sehingga kita perlu faktor pengali, teman-teman, ya, saya kalikan dengan 10F, dan untuk Y-nya tidak berubah, ya, 0F, oke, sekalian juga kita akan tampilkan teks read value dari akcelerometernya, melalui debug text, disini saya akan ubah jadi tool string, ya, seperti ini, sehingga Anda bisa lihat karakternya bergerak, sekaligus Anda melihat teks bacaan dari akcelerometer disini, oke, nah, sekarang saatnya kita coba, pastikan Anda sudah memasang smartphone Anda dengan kabel, ya, kemudian Anda tinggal lakukan build and run, ditunggu beberapa saat, oh iya, ada yang terlupakan tadi, debug text-nya harus kita cantaukan dengan objek astro-stray, ya, karena kita menggunakan serial field, jadi kalau Anda klik di astro-stray, kemudian Anda lihat di astro-handler script, maka ada tempat di property untuk debug text-nya, nah, kita akan taruh debug text yang tengah itu, itu berapa itu, debug berapa, debug tiga ya, oke, jadi saya ulangi lagi, klik astro-stray, debug tiga-nya saya track and drop ke sini, oke, kemudian lakukan build and run sekali lagi, oke, silakan dicoba, dijalankan, kemudian gerakan device Anda ke kanan, ke kiri, ya, dimiringkan ke kanan, ke kiri, untuk melihat karakternya bergerak dan membaca nilai akcelerometer yang dimunculkan, namun ada kelemahan, ya, jadi kalau Anda coba untuk berpindah app, ya, artinya game Anda masuk ke background dan Anda pindah ke app lain, lalu Anda kembali lagi ke game ini, maka akcelerometernya tidak terbaca alias mati, gitu ya, kayak disable, jadi angkanya tidak terbaca lagi, nah, untuk mengatasnya, mengatas ini, kita akan mengubah, menambah event di dalam astro handler, yakni on application pause, ya, on application pause, ini akan di-trigger, dijalankan apabila sebuah aplikasi berpindah dari state aktif, menuju state, tidak aktif, atau pause, posisinya di-pause, gitu ya, sebagai contoh, Anda main game, kemudian Anda pindah aplikasi ke WhatsApp, gitu ya, WhatsApp-nya menjadi foreground, game Anda pindah ke background, maka game tersebut dalam state pause, kondisi pause, oke, nah, di sini kita bisa deteksi if pause status sama dengan sama dengan true, alias dia dalam posisi ke pause, maka kita matikan akcelerometernya, ya, memang secara default, United mematikan, ya, mematikan akcelerometer atau semua sensor apabila kondisinya pause, tapi permasalahnya ketika dia balik dari kondisi pause menjadi aktif, tidak otomatis dijalankan atau dihidupkan kembali, jadi kita harus lakukan secara manual di sini, else artinya tidak sedang pause, maka kita enablekan, disable device, enable device, nah, selesai, nah, silakan Anda coba jalankan di run, di play di HP, Anda coba gerak-gerakan, kemudian, coba berpindah ke background, buka aplikasi lain atau berpindah ke aplikasi lain, kemudian balik lagi ke sini, ke aplikasi ini, dan coba gerakan kembali, oke, terima kasih, kita akan ikuti tutorial selanjutnya.